Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PNF yang berbahagia Pada bulan ramadhan ini Saya akan berbagi skapur sirih Mengenai bioetika dalam kehidupan beragama Sahabat muda PNF yang terpelajari Bioetika dapat diartikan sebagai Etika yang berkaitan dengan masalah biologi Bioetika selama ini juga dapat dinilai berperan Sebagai batasan serta pengingat Bahwa adanya tanggung jawab yang perlu diemban Seseorang setiap melakukan riset Maupun tindakan dalam bidang ilmu kedokteran Bioteknologi serta penerapannya dalam kehidupan Sebagaimana Quran Surat Al-Muqnin ayat 14 yang menyebutkan Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya, kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk, lain, mahasuci Allah, pencipta yang paling baik. Konsen bioetika pada umumnya mempunyai tiga prinsip utama, yaitu, respek terhadap hidup dan kehidupan, perlunya keseimbangan antara resiko dan manfaat, serta yang ketiga yaitu, adanya suatu kesepakatan bahwa etik tidak sesederhana kondisi alamnya. Peranan pendidikan sebagai fasilitas untuk melakukan pembelajaran yang terkait dengan etika, serta membantu seseorang untuk mengembangkan pemikiran mengenai cara-cara dalam membuat keputusan etik dengan cara pengembangan pembelajaran biologi modern yang terintegrasi dengan isu-isu yang berkaitan dengan etika. Kemampuan dalam pengambilan keputusan etik sekaligus juga dapat mengintegrasikan antara sains dan agama, penerapan etika tidak akan dapat menggantikan agama, namun malah sangat dibutuhkan oleh agama dan juga sebaliknya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah Radiyaullohu Anhu, Rasulullah S.A.W. bersabda, Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan ahlak. Pembahasan mengenai moralitas yang tidak tersampaikan secara jelas dalam wahyu dapat dipecahkan dengan konsep pemikiran bioetika ini. Contohnya, produk bioteknologi seperti bayi tabung, aborsi, eutanasia, dan teknologi biologi modern lainnya. Norma-norma akhlak yang tercantum dalam Al-Quran juga masih bersifat kontekstual, sehingga membutuhkan interpretasi lebih lanjut dari manusia. Untuk itu, keberadaan etika sangat dibutuhkan dalam menjabarkan serta mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan. Rasulullah S.A.W. telah menyebutkan peranan akal atau pemikiran dalam beragama yang tertuang dalam hadis yang artinya, tiangnya seseorang adalah akalnya, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Hadis Riwayat Al-Baihaki Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan kepentingan berpikir, sama seperti konsep bioetika yang juga menekankan pada pengembangan berpikir untuk menentukan baik atau buruknya dari teknologi biologi modern yang semakin berkembang. Dalam proses pengambilan keputusan etik terhadap bahasan-bahasan bioetika, seorang pengambil keputusan harus memahami enam prinsip bioetika dari sudut pandang agama Islam. Yaitu, yang pertama yaitu keadaan darurat, sesuatu yang dianggap haram dalam agama bisa diperbolehkan apabila manusia dihadapkan dengan keadaan yang dianggap darurat. Yang kedua, menjaga dan melestarikan kehidupan. Prinsip ini harus dijadikan pendoman utama dalam pengambilan keputusan etik. Yang ketiga, yaitu untuk kepentingan yang lebih besar. Keputusan etik harus diambil untuk kepentingan yang lebih besar. Yang keempat, yaitu peluang keberhasilan. Kemungkinan teknologi tersebut untuk berhasil harus diuji terlebih dahulu sebelumnya. Yang kelima, manfaat dan mudorot. Peneliti harus sudah memperhitungkan keuntungan kerugiannya serta kemaslahatan kemudorotannya. Yang keenam, yaitu tidak ada pilihan lain. Harus dipastikan bahwa tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan Sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang harus diambil. Islam mengajarkan pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui analisis masalahat mudorot Dalam pengambilan keputusan etik menghadapi munculnya dilema bioetika Sebagai akibat dari perkembangan biologi modern. Bioetika seyukyanya bahkan wajib diaplikasikan ketika seseorang memikirkan dan memprediksi konsekuensi dan tindakan bioteknologi yang akan dilakukan. Dalam hal ini juga memprediksi kemaslahatan dan kemudorotan yang akan muncul. Sahabat PNF yang terhormat, demikianlah dalam rangkaian Skapur Sirih bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!